Konsep selanjutnya mengenai Namanya percepatan Namanya percepatan Dan Perlambatan Jadi ada yang disebut dengan percepatan Ada yang disebut perlambatan Di mana bedanya? Dilihat dari ciri-cirinya Jadi ini saya mulai dulu dari percepatan dulu Percepatan Ciri-cirinya ya Ciri-cirinya Jadi ada namanya kecepatan Awal Simbolnya V0 Kecepatan awal Ini dibaca Dibaca V0 V0 Benar ya? Bacanya V0 Bapak misalkan kecepatan awalnya 2 meter per detik Biar tahu ciri-cirinya Biar tahu ciri-cirinya Kemudian V0 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 Jadi ini Dibaca V0 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 Biar jelas Misalkan kecepatan Awal di titik Lebih besar Lebih besar dari kecepatan di posisi awal Dan ditempuh Dan ditempuh selama T dari A ke B ini Sepuluh detik Sepuluh detik Sepuluh detik Maka Yang namanya Percepatan Yang simbolnya Nah percepatan itu ada simbol Simbolnya A Berangkat dari kata Acceleration Dari bahasa Inggris Acceleration Itu artinya Percepatan Besarnya A ini Sama dengan Kecepatan Akhir Dikurang Kecepatan Awal Dibagi Waktu Tempuh Dari Posisi Awal Ke posisi Akhir Tot Berarti T Nol T Kalau di gambar ini Dari A ke B Silahkan Anda ganti Bisa ditulis menjadi VB Dikurang VA Ya kan Dari gambar Karena Kecepatan akhir Berada di posisi B Kecepatan awal Di posisi A Maka bisa Anda ganti Menjadi VB Dikurang VA Dibagi Waktu Dari A Ke B Inilah Rumus Untuk Percepatan Dengan Simbol A Maka Besarnya A Kalau kita lihat Dari rumus ini Nilai VT Nya 4 Nilai V0 Nya 2 Ya VB Nya 4 VA Nya 2 Dibagi Waktu Dari A Ke B Berapa 10 Berarti A Nya Sama Dengan 2 Dibagi 10 0,2 Meter Per Detik Kuadrat Atau Meter Per Sekund Kuadrat Jadi ini Satuannya Satuan Dari Percepatan Itu Meter Per Detik Kuadrat Atau Meter Per Sekund Kuadrat Untuk Percepatan Kalau Benda itu Mengalami Perlambatan Tadi Sudah Ngomong Percepatan Sekarang Ngomongin Per Lambatan Apa Ciri-cirinya Ya Kita Balik A Misalnya Posisi A Benda Mula-mula Bergerak V0 Sama Dengan VA Sama Dengan 4 Meter Per Sekund Bergerak Dari A Ke B Di Titik B Ini Benda Itu Berhenti Kalau Berhenti Berarti Kecepatan Di B Sama Dengan Kecepatan Akhirnya Kalau Berhenti Berapa Kecepatannya Kalau Berhenti 0 Meter Per Detik Atau 0 Meter Per Sekund Ciri-ciri Perlambatan Itu Kecepatan Di Awal Lebih Besar Daripada Kecepatan Di Akhir Maka Rumus Umum Dari Percepatan Yang Tadi Kita Tulis A Sama Dengan VT Minus V0 Dibagi T Dari Kondisi Awal 0 Ke Kondisi Akhir 0T Atau Bisa Ditulis VB Dikurang VA Dibagi T Dari A Ke B Itu Sama Dengan Nilai VB 0 Dikurang A 4 Dibagi Waktu Yang Tempuh T Dari A Ke B Sama Dengan 10 Detik Misalnya Dibagi 10 Sama Dengan Minus 4 Per 10 Berapa Minus 0,4 Meter Per Sekon Kuadrat Jadi A Sama Dengan Minus 0,4 Meter Per Sekon Kuadrat Tanda Negatif Inilah Yang Menunjukkan Benda Mengalami Yang Namanya Perlambatan Itu Bedanya Perlambatan Dengan Percepatan Percepatan Ini Namanya Mengalami Perlambatan Terima kasih Terima kasih.